Helping people live a better life Memiliki masa depan yang cerah adalah keinginan semua orang Namun terkadang kemiskinan mengugur harapan itu Seperti Maria Lende yang merupakan salah satu anak di Feeding and Learning Center Kutapodu, Sumba Barat Daya Anak yang kini berusia 11 tahun ini merupakan anak yang paling bungsu dari 6 bersaudara Tinggal bersama keluarga di rumah yang sederhana membuatnya harus menjadi anak yang tangan Ia harus melakukan pekerjaan rumah seperti memberi makan ternak, menimba air, dan memasak Sebelum tangan pengharapan hadir di desa ini Maria merupakan anak yang jarang masuk ke sekolah Dan ia bukanlah anak yang berprestasi Namun Feeding and Learning menariknya kembali untuk rajin datang ke sekolah dan menimba ilmu Materi yang diberikan oleh guru-guru tangan pengharapan membuatnya semakin suka untuk belajar Anak yang bercita-cita menjadi guru ini memiliki harapan dan impian yang harus ia kejar Usahanya pun tak pernah sia-sia Maria meraih peringkat 2 pada ujian kenaikan kelas Kini ia semakin semangat untuk meraih impiannya Ia sadar bahwa kemiskinan bukan menjadi penghalang baginya untuk memiliki hidup yang lebih baik Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan anak di kota Podu, Sumba Barat, Dayang Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman Untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik Helping people live a better life Selamat menikmati